Ini masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara Maka damaikanlah di antara saudara kalian Maka antara orang tua dengan anak Itu lebih layak untuk kita damaikan Apalagi mereka adalah orang-orang muslim Didamaikan Apa tugas suami ketika melihat Istri dan orang-orang tuanya suami Atau orang tuanya istri Orang tuanya istri Apalagi dengan orang-orang istri Suami masuklah Mendamaikan Gimana caranya? Separang apa yang dia lakukan Dia bisa melihat apa kira-kira Yang dia bisa lakukan untuk mendamaikan Yang jelas usahakan Dia damaikan di antara keduanya Jangan dibiarkan ada perselisian Kalau itu kayaknya biasa Yang luar biasa itu Kalau orang tua kita Dengan istri kita yang bentro Itu masalah Pernah begitu? Pernah tak? Semuanya pernah Kecuali yang tidak pernah Itu masalah namanya Di satu sisi kita bela orang tua Di sisi lain kita bela istri Nah Jadi ketika kita ke orang tua Kita bela orang tua Ketika kita ke istri Kita bela istri Dan sampaikan Bahwa Misalnya kita ke istri Orang tua Aku ingin ketemu dengan kita Sebenarnya kita disayang Dan begitu juga sebaliknya Ketika kita ke orang tuanya Sebenarnya itu menantu tak baik Cuma begini-gini Jelaskan baik-baik Gitu Insya Allah kan baik Jangan malah jadi komporion dan komporiat Memanas-manasi Komporkan panas ya Komporion dan komporiat Tugasnya dia manas-manasi Jangan Ada masalah begitu diselesaikan dengan baik Jangan dia menceritakan kejelekan istrinya Ke orang tuanya Atau sebaliknya Kejelekan orang tuanya Diceritakan ke istrinya Ini Tambah besar masalah Dan seorang suami harus bisa menyelesaikan masalah seperti itu Jelas ya Karena Laki-laki itu adalah Kewam Arrijalu kawamuna Alannisa Laki-laki adalah Kewam Pemimpin Yang mengendalikan Wanita Yang mengendalikan wanita Insya Allah bisa selesai Kalau caranya seperti itu Dan saya yakin banyak yang mengalami seperti itu Atau mungkin hari ini Masih dialami seperti itu Ya kan Maka ayo Damaikan diantara keduanya Ya Wallahualam Enak kalau kita damaikan Ya jadi istri dapat warisan orang tuanya Kita dapat anaknya Selesai Kita dapat semua Ya Insya Allah Taib